Sifat cahaya yang keempat yaitu pembiasan cahaya Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa, Allahuakbar, yes Nah anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Marilah kita mulai dengan membaca pasmalah Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan bacaan pasmalah tadi Pembelajaran kita hari ini berjalan lancar Dan kalian semuanya mendapatkan manfaatnya Amin Nah anak-anakku, adakah hari ini yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua Nah anak-anak hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Tentu kalian masih ingat ngeh Apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin Kemarin kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat cahaya Apa saja yang sudah kalian pelajari tentang sifat cahaya? Yang pertama cahaya dapat merambat lurus Cahaya dapat menembus benda bening Cahaya dapat dipantulkan Nah hari ini nanti kita akan melanjutkan sifat cahaya Nah anak-anak perhatikan ke sini Di sini Busam sudah mempersiapkan beberapa peralatan Ada gelas kosong, ada gelas berisi air, ada pulpen Kira-kira ini untuk apa ya? Berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini Adakah yang tahu? Nah anak-anak sebelum kita melanjutkan Coba kalian amati ke sini terlebih dahulu Nah coba kalian amati Ini adalah gelas kosong Dan ini adalah pulpen Ketika pulpen saya masukkan ke dalam gelas kosong Apakah yang terjadi anak-anak? Apakah ada perubahan? Kalian amati? Nah kalian tuliskan hasil pengampatan kalian ini tadi Pada lembar kerja yang diberikan oleh Busam Nah anak-anak semuanya sudah mendapatkan lembar kerja Nah kita ulangi dari yang depan tadi Di dalam lembar kerja kalian sudah ada kegiatan Dan juga apa perubahannya Coba kita ulangi lagi yang pertama tadi Gelas kosong dimasukkan ke dalam Polpen dimasukkan ke dalam gelas kosong Apakah ada perbedaan anak-anak? Tidak ada perbedaan Benar sekali Sekarang lanjut pada percobaan yang kedua anak-anak Mari kita amati bersama-sama Gelas berisi air Kemudian pulpen ini saya masukkan ke dalam gelas Kalian amati Apakah yang terjadi pada pulpen yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air? Nah pulpennya seolah-olah patah Nah itulah yang akan kita pelajari hari ini anak-anak Kenapa kok pulpennya dimasukkan ke dalam air bisa terlihat patah? Nah itulah sifat cahaya yang keempat Yaitu pembiasan cahaya Atau cahaya dapat dibelokkan Pada dasarnya pulpennya adalah utuh lurus Tetapi ketika dimasukkan ke dalam air Kenapa kok bisa seolah-olah menjadi patah? Adakah yang tahu? Ayo anak-anak Kalian bebas berpendapat Kira-kira kenapa ya kok bisa terlihat patah Sedangkan yang di sini tidak patah Ataupun lurus Atau tidak terjadi apapun Adakah yang tahu? Nah benar sekali Itu bisa terjadi karena adanya pembiasan cahaya Pembiasan cahaya bisa terjadi karena Adanya perbedaan kerapatan mediumnya Medium yang mana tubuh? Ini loh anak-anak Nah kalian perhatikan Di luar ini berarti mediumnya adalah Berupa udara atau benda gas Sedangkan air di dalam sini Berarti mediumnya zat cair Tentu kalian masih ingat Sifat dari benda gas dan benda cair Apakah perbedaan yang paling signifikan anak-anak? Nah kalau untuk benda gas Jarak antar partikelnya saling berjauhan Sedangkan untuk benda cair Jarak antar partikelnya berjauhan Berjauhan tapi masih bisa menyambung menjadi satu Nah itu perbedaannya jadi beda kerapatan mediumnya Jadi seolah-olah ketika polpennya dimasukkan Karena melewati medium yang berbeda yaitu gas dengan air sehingga terlihat patah Nah silahkan kalian isi pada lembar kerja kalian masing-masing Oke anak-anakku? Nah sekarang anak-anak kalian membentuk kelompok Karena kelas ini ada 20 anak Kita bentuk menjadi 5 kelompok Jadi masing-masing kelompok ada 4 orang Silahkan semuanya bergabung dengan kelompoknya masing-masing Dan busam akan memberikan lembar kerja yang kedua Nah anak-anak sudah enggak? Semuanya sudah dengan kelompoknya Sudah mendapatkan lembar kerja masing-masing Sekarang kita lanjutkan Sambil kalian juga mempraktekkan Kalian mengikuti yang dipraktekkan oleh busam Kita bersama-sama melakukan praktek Dan juga hasilnya kalian tuliskan di lembar kerja yang kedua Nah anak-anak Untuk selanjutnya Praktek selanjutnya Kalian amati kesini anak-anak Ketika polpen saya masukkan ke dalam gelas berisi air Dengan posisi miring Apa yang terjadi anak-anak? He-he Polpennya terlihat patah Betul sekali Silahkan dimasukkan ke LPD Selanjutnya Untuk percobaan yang kedua Polpen saya masukkan juga ke dalam gelas berisi air Dengan posisi tegak Apakah yang terjadi anak-anak? Iya benar sekali Polpennya tidak patah Hanya terlihat lebih besar Dari dua praktek itu tadi Apa yang bisa kalian ambil kesimpulan anak-anak? Iya benar sekali Pembiasan itu bisa terjadi Jika posisi bendanya Dimasukkan dengan posisi yang miring Kalau posisinya lurus Tidak terjadi pembiasan cahaya Benar sekali Nah anak-anak Kalian nanti setelah ini Kalian praktekkan ke depan Satu kelompok Satu anak saja Oke Sesuai dengan hasil yang sudah kalian peroleh Oke anak-anakku Coba Kalian sudah mempraktekkan semuanya Satu-satu sudah Semuanya sudah maju Sekarang Kira-kira anak-anak Coba kita mereview kembali Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Nah yang pertama Kalian sudah mempelajari tentang Pembiasan cahaya Apakah yang dimaksud dengan pembiasan cahaya? Pembiasan cahaya itu adalah Apa? Seolah-olah Bendanya bengok Karena terjadi Perbedaan medium Kemudian Yang ketiga Kenapa? Apa sarannya terjadinya pembiasan cahaya? He-he Bendanya harus diletakkan dengan posisi Miring Benar sekali Nah anak-anak Dari yang sudah kita pelajari hari ini Bagian mana yang menurut kalian sulit anak-anak? Oh Yang ini tadi enggak? Yang meletakkan miring atau lurus ini enggak? Mencari perbedaannya Enggak Enggak Bapak kalian semuanya sudah bisa Atau tadi? Sudah bisa diselesaikan dengan kelompoknya? Iya benar sekali Nah anak-anak Apa yang sudah kita pelajari hari ini nanti Sampai di rumah dipelajari kembali Sampai di rumah juga Diceritakan kembali kepada orang-orang di sekitar kalian Untuk tugasnya Ada di buku paket halaman 156 Kalian kerjakan Tetap semangat anak-anak Dimanapun Kapanpun Selalu semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh